I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away, I been thinking of my future cause I'm... Balik lagi teman-teman bersama aku Yidi dan kali ini kita bakal main GTA V lagi setelah sekian lama gak main GTA V gitu kan Dan sekarang aku bakal coba nunjukin ke kalian tempat-tempat mobil langka yang ada di GTA V tanpa mod teman-teman Jadi kali ini kita bakal coba ya mencari mobil-mobil langka di GTA V tanpa menggunakan mod Alias mobil-mobil ori yang ada di GTA V Nah pertama kita mungkin disini dulu yang paling gampang ya di base militer Eh tapi bukan mobil sih, kendaraan-kendaraan langka teman-teman ya Karena ada macam-macam jenis kendaraan bukan hanya mobil aja yang bakal kita cari di konten kali ini Ini dia pertama kita ke base militer dulu buat mencari tank ya Ingat ya kita bakal cari tank tanpa mod jadi kita langsung masuk aja Kita bakal berburu tank di GTA V pertama yang paling gampang teman-teman Buat cari tank di GTA V itu sangat mudah kalian tinggal pergi aja ke sini ya nih ya Ke base militer ini guys Tinggal menuju ke situ abis itu Oh bentar Kita tutup dulu mobilnya teman-teman Oke sekarang udah kita tutup langsung aja kita menuju base militer ya Pake skyline ini guys Bentar pelan-pelan biar gak kebalik Coba kita kamera dalam dulu kali ya Oke mantap ini dia Mudah-mudahan berburu tank kali ini mulus Abis itu baru kita berburu kendaraan selanjutnya Yang lumayan langka di GTA V Oke itu dia tempat masuknya Kita langsung masuk aja lewat sini Main cepet aja gitu kan Biar durasinya gak terlalu lama Kita kesini guys Nah ini Kalau kita masuk ke dalam sini teman-teman ya Batas ini guys Otomatis langsung bintang 4 kalau gak salah Oke ini dia ya Coba ya Ini kita masuk guys Satu Dua Tiga Cerot Tuh bener kan Lantung bintang 4 kan Sekarang tinggal tunggu tanknya keluar Abis itu kita pancing ya Nah kita keliling-keliling dulu disini Sambil menunggu tanknya Tuh kalian bisa juga nyolong ini teman-teman Nyolong pesawat gitu kan Bentar Nah ini tipsnya jangan berhenti disini Kita muter-muter aja guys Mana dia tanknya kok belum keluar ya Bentar Butuh proses sepertinya Atau tunggu bintang 5 kali ya Bentar Mana dia guys Baru truk-truk doang Tuh kalian bisa ncolong Pesawat juga teman-teman nih Ada yang pesawat baling-baling gitu guys Mirip pesawat Hercules Nah itu dia tanknya udah muncul Oke mantap Kita gocek-gocek dulu ya Oh no Mobil kita udah mulai rusak guys Nah kita pancing-pancing Karena tanknya lumayan pelan ya Jangan sampe meledak Oke sekarang tinggal kita pancing Keluar sini teman-teman Buset-buset Untung kita pake F34 guys Bentar-bentar Bentar-bentar Dia ngejar ya Karena kalo kita ambil dari dalam susah Nah kita pancing dulu dia keluar sini Mana dia Nah tuh kan tanknya ngejar kan Langsung kita keluar disini Temen-temen Langsung kita gocek-gocek Karena tanknya sangat pelan Langsung 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 kita ambil Nah langsung kita ambil aja temen-temen tanknya Mantap-mantap Buruan-buruan-buruan Mencuri tank Oke mantap Ya gitu guys Langsung kita kabur ya Kita kabur Nah jadi kalo kalian mau ngambil tank Jangan nyurinya dari dalam ya Gak mungkin bisa Karena kita langsung auto ditembakin Nah kalo udah di luar gini Otomatis tanknya gak ngejar lagi Temen-temen Gampang kan Gitu doang guys Cara mencuri tank di GTA V Karena tank-tank di GTA V itu Gak mau masuk ke jalan Jalan umum gini gitu Loh kok masuk Kok mencak Loh 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 Kok ikut ngejar juga tanknya guys Bentar kita kabur dulu Kita kabur dulu Biasanya tank GTA V gak mau ke jalan raya Bentar ya Coba kita agak jauh dikit ya Nah tuh kan Tiga satu tank doang yang ngejar Yang lain pada gak ngejar temen-temen Udah deh Kita menjadi sangat OP disini Tuh gitu ya Jadi pake tank GTA V Tengah gak perlu pake mod guys Udah deh Itu doang temen-temen Atau tank ini doang yang ngejar kita Kita hancurin dulu tank itu Oke mantap Nah oke udah hancur ya Udah gak ada tank lagi yang ngejar kita Udah Kita menjadi kendaraan paling OP Di jalan raya GTA V Nah ini yang pertama ya Kendaraan langka yang pertama Habis ini kita lanjut ke kendaraan langka Yang kedua Tanpa mod Ntar kalo rame baru aku buatin Kendaraan-kendaraan mod Terepik di GTA V Tuh ya Polisi-polisinya pada pake mobil biasa doang guys Kita tinggal pergi gini Udah gak ada yang bisa menghentikan Gitu kan Kita kabur aja Oke mantap Kalo gitu kita langsung aja Ketempat kedua ya Lokasi Kendaraan Langka kedua Di GTA V Kita tabrak aja ya Tabrak Nah sekarang udah tenang Kita lanjut ke kendaraan kedua guys Tadi kan ini ya Kendaraan tank yang barbar ini ya Sekarang kita lanjut ke kendaraan yang kalem dikit Yang agak kalem gitu kan Yang gak rusuk Kita tinggal kesini Bentar ya Malah nabrak gitu kan komcak Tempatnya itu ada disini nih ya Di tepi pantai gini guys Nah ini ada rumah perkebunan disini Kita langsung kesini aja Oke mantap Tinggal belok ke jembatan Sekali lagi aku ingetin Ini kendaraan langka Ori GTA V Tanpa mod Jadi kalian yang main di PS3 Atau PS1 gitu kan Bisa cari kendaraan ini Nah ini dia Bentar tuh ada orang yang lagi Menanam apa tuh Menanam labu gitu kan Panen pak Nah sekarang kita turun dulu Nah kendaraan langka yang kedua Adalah ini guys Ini dia kendaraan langka yang kedua Adalah Apa namanya ini Traktor tua Siapa tau kalian Mau jadi Petani di GTA V Nah ini dia Dan bisa hidup Walaupun udah karatan Tapi tetep bisa hidup ya Ingat lokasinya ada disini Temen-temen Tuh Di dekat rumah Tepi laut Nah disini ya Oke kita kesini Dan disini ada sarang tawon juga dong Ini sarang tawon bukan sih Bentar coba kita turun dulu guys Sepertinya ini bener sarang tawon Mana tawonnya Sarang lebah atau sarang tawon Sama aja ya Puat dong Gak bisa hancur Tuh Gak bisa hancur sarangnya guys Coba kita naik ini lagi ya Ya Kendaraan langka Kedua Di GTA V Traktor Di rumah perkembunan Kita bisa ngerusuh Ngancur-ngancurin disini Ini sepertinya rumah ini ya Rumah petani Atau Apa guys Ini ya Dia sepertinya Nanam labu Tuh kita traktor labunya Gak jadi panen orangnya Oke bentar Coba kita bawa ke jalan raya Ya 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 Lambat banget Traktornya Apa yang punya traktor di rumah Coba kita numpang mobil ini ya Oke numpang Oke Kita numpang Mobil ini Jadi inilah dia Kendaraan langka Yang kedua Di GTA V Temen-temen Sekarang kita lanjut lagi aja Kalau gitu Ke kendaraan Langka Ketiga Kita pindah dari sini Nah kendaraan langka Yang ketiga Di GTA V Ada disini guys Nah disini ya Dekat bandara Trevor Kita kesini aja Di sekitar tempat Konstruksi Atau pembangunan Yang ada di GTA V Kita langsung Menuju kesana aja Kira-kira Kendaraan apa Yang ada disini Atau kendaraan langka Apa yang ada disini Kita langsung aja Lihat Mana dia tempat masuknya Guys Nah itu dia ya Tempat konstruksinya Temen-temen Kita tinggal masuk Belok kanan sini Oke udah sampai Ini dia Mana dia guys Permisi Ini dia yang jaga Kita tinggal Kita tinggal masuk aja Udah dapet izin Nah masuk kesini Mana dia ya Disini tuh kita lagi cari Dozer ya temen-temen Kalau gak salah yang namanya ya Bagi kalian pecinta Alat berat Kok gak ada ya Bentar Nah ini dia Dozer ya Kalau gak salah Disini ada Selain Dozer juga Tapi mana ya Coba kita naik yang ini Dulu aja ya Bentar Nah kira-kira yang ini Bisa dinaikin gak Kendaraan langkah yang ketiga Di GTA 5 adalah Dozer ya Sekali lagi Ini tanpa mod Jadi kalian yang GTA 5 nya Gak ada mod Juga bisa cari Kendaraan-kendaraan ini Bentar bisa gak Oh bisa gak sih Oke mantap Bisa jalan temen-temen Tuh ya Game-game gak guys Bentar kita tarik R34 nya Karena sayang Kalau ditinggal Langsung aja kita pergi Dari sini Oke mantap R34 nya sudah ikut Nah ini bisa dinaikin Dan diturunin juga Depannya ya Tuh turun Dan bisa naik juga Temen-temen Tuh bisa naik gitu ya Bisa turun gini guys Game-game gak Coba kita keluar dulu Kira-kira keluarnya Lewat mana ya Bentar Keluarnya kita terabas aja Kali ya Di sebelah sini Mantap Kita mencuri dozer Kita bisa ngerusu juga Pake dozer ini Kita bisa tabrak-tabrakin Mobil kayak gini guys Gitu doang sih ya Tetep gak serusuh Naik tank tadi ya Coba ya Coba kita kesini dulu Temen-temen Nah coba kita Tabrakin ya Mobil yang besar ini guys Kita angkat Tuh ya bisa gitu temen-temen ya Buset-buset Sampe copot pintunya Kiki kan Dozernya kan Teru kan pake dozer kan Tuh Gengge Juga Kalau gitu kita langsung aja Ke Eh ketiga lagi Keempat ya Berarti ya Kendaraan langkah Keempat yang ada Di GTA V Bentar kita ganti Naik R34 aja guys Biar cepet Biar ada suara Setutu Oke mantap Kita langsung aja pergi dari sini Tuh kalian dengarkan suara stutu-stutunya temen-temen Tuh Nah tempat mobil langkah keempat ada disini guys Nah ini ya deket sini juga masih di sekitar sini Di dekat toko ini ya Bentar nah ini ya ada toko logo baju gini Kita langsung kesini aja Kita langsung menuju ke parkirannya Karena disitu ada juga salah satu mobil langkah yang ada di GTA V Oke kita udah hampir sampai maju doang situ Mana dia Mudah-mudahan ada ya Soalnya dia kadang muncul kadang enggak Tapi kita lihat aja Mana dia bentar 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 Nah ini dia yang warna kuning ini guys Tuh buat kalian pecinta offroad Bisa coba mobil ini Bentar kita langsung naik aja ya Nah sebenarnya mobil ini di jalanan juga banyak yang lewat Tapi enggak full modip Nah kalau disini udah full modip Jadi kalian bisa ngirit uang Enggak perlu modip lagi Langsung tinggal naikin doang Tuh Sekali lagi ini ori bukan mod Nah kita bisa buat offroad gitu kan Coba kita offroad guys Tuh ya kita bisa offroad kesini Bisa naik gunung pakai mobil ini Bentar Ini apa ya Ini kayaknya penjara ya Nah bener kan ini sepertinya penjara temen-temen Coba ya Kita masuk pakai mobil ini Ini ya kita buktikan kekuatan offroad mobil ini Buat masuk penjara Kira-kira bisa enggak Kita lewat sini aja Nah ini ya kita lewat sini guys Mobil kuning-kuning tai ini Langsung pakai nitro dari mobil ini Boom Bisa enggak Mantap Game Enggak guys Sampai enggak Please 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 Masuk 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 Apakah berhasil masuk Kita berhasil masuk Dan Cerak Langsung bintang 5 Oke mantap Buka-buka-buka Oke mantap Pintunya bisa kebuka Kita masuk ke penjara Enggak ada apa-apa disini ya Penjaranya udah pada hilang orangnya guys Gara-gara bintang 5 Udah pada enggak ada lagi napinya temen-temen Udah pada diungsikan gitu kan Tinggal sipir-sipirnya doang yang berkeliaran Kalau gitu kita langsung pergi aja ke Mobil keberapa lagi ya Kelima berarti ya Mobil langkah kelima yang ada di GTA 5 Dan gimana cara kita keluar dari penjara Bentar kita numpang ini ya Oke mantap Kita numpang helikopter Kita lihat Apakah helikopter mampu mengangkat mobil ini temen-temen Gak mampu dong ya Tuh kalian lihat guys Talinya gak gerak sama sekali Dan sekarang malah kita yang narik helikopter Kita berubah menjadi mobil Bisa-bisa Mantap Mantap Baru mau dibilang kita berubah menjadi mobil jangkar gitu kan Ayo helikopter angkat aku Gak bisa helikopternya gak kuat Kukira kuat ternyata lemah syahwat Kita pergi dulu dari sini Mana lagi pintu keluarnya komcak Tadi lewat mana gitu kan Nah ini dia Sepertinya tadi kita lewat sini ya Tuh helikopternya kita bawa pergi aja temen-temen Mana dia pintu keluarnya guys Kita muter-muter aja disini Nah ini dia Pintu keluarnya kita langsung keluar aja Nah ini dia tadi kita lewat sini ya Oke permisi Saya mau kabur Jadi dimasuk penjara Buka-buka Mantap ya Orang mau kabur Tintunya tetap dibuka otomatis guys Gak ngotak kadangnya Penjara GTA 5 Kita kabur Tuh ya kita bawa Helikopternya Mantap Kita kabur dari sini Kita langsung lanjut aja Ke tempat mobil kelima ya Berarti ya Tempat kendaraan langkah selanjutnya Ada di tengah kota Tepatnya disini guys Kalian kesini aja nih ya Deket toko senjata ini Terus di depannya ini ya Ada kayak tempat parkiran gitu Kalian langsung kesini aja Kita tandain Nah mobilnya bakal nge-spawner otomatis disana Jadi kita langsung menuju kesana aja Nah ini dia ya toko senjata disebelah kiri temen-temen Nah ini dia tempat parkirannya Kalian tinggal belok kesini aja guys Nah ini ya banyak mobil-mobil parkir disini Salah satunya ada mobil langkah temen-temen Kita parkir dulu disini ya Oke mantap Ini dia Gak sengaja Nabrak dikit Kita turun dulu Oke mantap Ini dia Mobil langkah selanjutnya yang ada di GTA 5 Tanpa mod Ini dia temen-temen ya Mesinnya keluar gini guys Aku gak tau juga Ini kalau gak salah namanya itu Rhapsody ya Kalau gak salah ya Dan udah full modif ya Sebenernya banyak juga mobil ini di jalanan Tapi yang full modif itu hanya ada disini temen-temen Tuh Coba ya Coba kita pergi dari sini ya Kita buka cup mesinnya temen-temen Seperti apa kira-kira dalam mesinnya Tuh ya Buset Besar parah gitu kan mesinnya Ternyata mobil-mobil ori di GTA 5 ini juga banyak yang epic Tanpa perlu pake mod gitu kan Tuh temen-temen ya Nih buset Game G juga gitu kan mesinnya Sekarang kita masuk lagi aja Kita coba ya Kecepatan mobil ini Bentar tutup dulu gitu kan Biar gak jadi mobil mangap-mangap Oke udah kita tutup Inilah dia mobilnya guys Tuh ya Sampai ada api-apinya gitu Kenal laporan di samping ya Coba kita kamera dalam Buset Kelindung sama mesinnya gitu kan Nah gini ya temen-temen ya Mobil kelima berarti ini ya Mobil langkah kelima Yang ada di GTA 5 Sekarang kita lanjut lagi aja Ke mobil selanjutnya Gak sengaja bang Selanjutnya adalah mobil jenazah Atau mobil mayat di GTA 5 Temen-temen tempatnya ada disini Nah disini ya Tuh ya kalian liat ya Rumah kematian gitu atau gimana sih Aku juga gak tau guys Kalian komen aja di bawah ya Ini dia Strawberry Mortuary Dan di sebelah sini ada Mobil mayat Atau mobil jenazahnya guys Nah ini dia Salah satu mobil langkah juga Di GTA 5 Coba kita masuk dulu ya Mobil langkah yang ori Tanpa mod Di GTA 5 Bentar Masih ada kayak peti mati juga Di dalam sana Coba kita buka dulu temen-temen Coba ya Oke mantap Berhasil kita buka Dan sekarang kita lihat ya Di dalam sini ada peti mati guys Nah itu dia Nah tuh ya Masih ada peti mati Kira-kira mau diantar kemana kah Mayat di dalam sini Langsung aja kita pergi dari sini Biar cepet Biar durasinya gak terlalu lama Coba kita modip Kira-kira bisa gak sih Mobil ini kita modip Bentar ya Aku coba dulu ya Oke Cuman ngeganti velgnya doang temen-temen Kita pergi aja dari sini ya Bentar Coba kita lihat dulu ya Sebenernya ini rumah apa temen-temen Tuh ya Ada yang tau gak ini rumah apa Kenapa mobil jenazah selalu nge-spawner Di depan rumah ini Oh banyak orang disini Ada yang mau jadi jenazah gak Oke sekarang kita pergi ke atas sini aja Kita lanjut ke tempat mobil langka Yang ada di GTA 5 Tempatnya itu ada disini Nah disini ya Ini kan ada kayak gini temen-temen Kita ke sebelah sini aja Nah disini ada rumah kecil Kita tandain aja rumah ini Disini ada mobil polisi hutan ya Hanya ada disini Gak ada di tempat lain Oh kelewatan-kelewatan Nah kita kesitu Mudah-mudahan ada Karena dia random ya Kadang ada Kadang gak ada guys Jadi kalau gak ada Ntar kalian coba kesini aja Bolak-balik Nah tuh dia temen-temen Dan disini juga ada Polisi hutan Yang lagi meneropong Halo Coba kita teropong balik Nah ini dia mobil polisi hutannya Nah ini ya Kita bisa naik ini temen-temen Bisa hidupin sirinnya juga Tuh ya Sirinnya bisa hidup temen-temen Mantap ya Kita menjadi polisi hutan Gitu kan Tanpa menggunakan mod ya Ntar aku buat ya Mencari mobil-mobil etik Yang pake mod guys Nah kita pergi dari sini aja Kita lanjut lagi aja Biar cepet Ketempat mobil selanjutnya Tempatnya itu ada disini Nah disini ya Kita coba ke dermaga ini guys Tapi kali ini bukan mobil ya Kali ini kendaraan langka Tapi bukan mobil Kita langsung kesana aja Buset kita nabrak apa Sepertinya kita nabrak macan putih Joko kendil Ya mati dong Polisi hutan menabrak binatang Gitu kan Sepertinya kita bikin konten berburu Seru juga kali ya Bentar aku matiin dulu sirinnya temen-temen Konten berburu tuh Banyak rusak disini guys Boleh juga Gitu kan Ntar ya Kita buat konten berburu Sama camping kali ya Bersama polisi hutan di GTA V Kita langsung kesini aja Kita selesaiin dulu Berburu kendaraan langka Yang ada di GTA V Tanpa mod Cerot Oke kesini Kita tinggal ke dermaga itu Disini ada kapal selam ini Yang sering aku pake Buat konten Nah kita kesini aja guys Nah itu dia yang warna kuning Kita terjun aja kali ya Bisa kagak terjun Oke mantap Cerot Nah disini ada dua kendaraan Satunya boat Satunya kapal selam ini ya Yang langka itu kapal selam ini Nah ini dia guys Coba kita kesini Nah kita bisa menyelam Menggunakan kapal selam ini Sampai ke dasar lautan Buat berburu Megalodon Coba ya bisa hidup gak? Bentar Oke mantap bisa hidup Kita maju aja Tuh guys ya Mantap Nah ini dia Kamera dalam Dari kapal selam ini Coba kita ke dasar laut dulu ya Gini ya Banyak kan kendaraan epic Dan bagus di GTA V Tanpa mod Oke ini dia Kita semakin dalam Kita coba menyelam kesini Oke mantap Kira-kira apa yang terjadi Kalau kita menyelam Ke dasar laut Ya coba ya Sekalian eksperimen ya Apa yang terjadi Kalau kita menyelam Ke dasar laut paling dalam Yang ada di GTA V Apakah kita bakal mati Atau kapal selamnya Bakal rusak Temen-temen Coba aja Kita lakuin eksperimen Sekalian Kalian lihat di pojok kiri bawah Kita semakin ke bawah guys Oke mantap Kira-kira apa yang terjadi Kita lihat aja Sebelum kita coba Ke tempat Kendaraan selanjutnya Oke Coba kita kamera luar Wow Udah muncul tulisan warning Kita lihat ya Apakah bakal rusak guys Dan danger Oh no Makin gelap temen-temen Dan Rusak dong Kapal selam kita rusak Dan sekarang apa yang terjadi Oh no Trevor Masih aman Trevor Coba kita keluar ya Coba kita keluar dari Kapal selam Satu Dua Tiga Boom Kita lihat apa yang terjadi Langsung nge-spawner Di tepi pantai Gitu ya Gak manuk akal Kalau gitu kita langsung aja Ketempat Kendaraan langkah selanjutnya Di GTA V Nah kendaraan langkah selanjutnya Ada disini Di deket danau Kita nyeberang danau dulu Temen-temen Nah disini ya Danau GTA V Nah disini banyak pelabuhan Ada sebelah sini dan sebelah sini Kalian kesini aja ya Kalian tandain aja disini Nah disini ada pesawat Yang bisa mendarat Dan lepas landas Dari air Aku juga gak tau namanya apa Tapi ini cuman ada Disekitar sini Kalau gak salah ya Seingatku ya Nah ini dia Bentar Nah ini dia Bener kan Coba kita kesini dulu Guys Oke mantap Kita parkirkan dulu disini Speedbootnya Kita turun dulu Kita coba Kendarain Pesawat ini ya Coba kita masuk Bisa gak Oke mantap Langsung aja kita naik ya Bisa gak guys Mudah-mudahan bisa ya Please Oke mantap Gak dikunci bisa ya Dan disitu Ternyata banyak orang mancing juga Temen-temen Ada abang-abang yang mancing Mungkin dia mau mancing Megalodon Seperti kita kemarin Coba kita bawa dia Mau gak ya Bang Mau ikut naik pesawat gak Abang-abangnya gak mau ikut naik pesawat Kalau gitu kita langsung aja Pergi dari sini Kita coba ya Buktikan ya Terbang dari atas air Bisa gak guys Oh ini ada yang pacaran Dong Tuh kalian lihat Guys Pacaran di tengah danau Gitu kan Oh bukan Batang sama batang Nah kita coba ya Terbang dari sini Oke mantap Bisa gak Kita coba Oke kok gak naik-naik Ya kok gak naik-naik guys Bentar-bentar kok gak naik-naik Apa kurang kenceng Please naik Oke mantap Bisa naik Oke nice Walaupun lambat ya Gak ada rodanya gitu kan Oh ada rodanya Jadi bisa mendarat di air sama di darat gitu Mantap Boleh juga Ini ya salah satu kendaraan langka Yang ada di GTA 5 Tanpa mod Kita pergi dulu dari sini Kita langsung lanjut aja Ketempat kendaraan langka selanjutnya Yang ada di GTA 5 Pake pesawat ini Tempat kendaraan selanjutnya Ada disini Nah ini ya Kalian tandain aja Paling dia disekitar sini Spawnernya guys Kalau gak salah sih disini guys Aku juga udah agak-agak lupa Kita kesitu aja Kita langsung menuju kesana Apakah ada kendaraan itu Demon Menggunakan pesawat ini Kita bakal mendarat di air lagi Nah kita bakal nyebrang gunung dulu Sepertinya Gunung-gunung apa yang besar Gunung ayang akulah Pesawat ini bisa autopilot Gak ya bentar Aku coba autopilot bisa gak Bisa autopilot juga Temen-temen tuh yang gak perlu Dikendarain lagi Otomatis naik gitu kan Karena di depan ada gunung Dia otomatis naik Gak perlu capek-capek lagi Itu kan boleh juga Pesawat kecil ini Di atas sana ada pesawat besar juga Sekarang saatnya kita turun lagi Kita matiin dulu autopilotnya temen-temen Kita turun kesitu Mana dia Lewatan ya Oh enggak-enggak itu dia guys Nah dia ada di kota situ Mudah-mudahan mobilnya Atau kendaraannya Ngespawner ya Soalnya random Kadang ada kadang kagak Kita langsung kesini aja Mana dia Bentar kita cari dulu ya Kita cari-cari dulu Dimana Kok gak ada ya Kok gak ada guys Itu cuma mobil biasa Gitu kan Soalnya dia random ya Karena gak pake mod Dia kadang ada Kadang enggak Kita balik lagi aja Bisa-bisanya gak ada Apa di jam-jam tertentu aja Nah Ini dia Mobil Langkah selanjutnya Yang ada di GTA V Akhirnya muncul juga Itu ya Seperti yang aku bilang Random Kadang muncul Kadang enggak Coba kalian puter-puter aja Disini Ntar dia muncul guys Ini dia Siapa yang tau ini mobil apa Boleh juga ya Coba kita kesini Pake nitro Sebelum ke tempat selanjutnya Mantap Terbang Kalau gitu kita langsung lagi aja Ketempat mobil Atau kendaraan selanjutnya Guys ya Biar gak kelamaan Gitu kan durasinya Kita langsung pergi aja Dari sini Nah sekarang Kita langsung aja Pergi dari sini Kita menuju SPBU ya SPBU nya ada Di dekat sini guys Nah ini ya Di sekitar sini Kalau gak salah sih disini Deket doang Dari sini temen-temen Nah disini juga ada Beberapa mobil langka Mobil derek Sama mobil drag Temen-temen Kalau gak salah Nah benerkan ini dia Mobil pertama adalah Mobil drag Tuh ya kalian lihat ya Ini Dan yang kedua Adalah mobil derek Buat seru-seruan Nah ini dia guys Coba kita berhenti dulu disini Kita bisa pake mobil derek Ini Buat ngederek Mobil-mobil orang Buat seru-seruan Gitu kan Mobil derek Ori Di GTA V Tanpa mod Coba ya Coba ya Bisa gak guys Turunin dulu Oke mantap Kita naikin Mantap Kita bisa mencuri Bawa kabur Mobil orang Coba ya bentar Bentar-bentar Kita turunin dulu guys Coba kita derek Mobil orang Yang lagi jalan Bentar Mana yang lagi jalan guys Ini ya Marah gak kira-kira dia Ini kan ada orangnya di dalam Coba kita derek Kira-kira dia marah gak Oke mantap Kita naikin Ya Dia keluar dong Ini ya Coba kita derek Mobil truk ya Kuat gak Oke mantap Ya keluar juga Dong Dan ternyata kuat ya Ngederek mobil truk Yang full muatan Ternyata kuat Gimana ntar Kalau kita coba eksperimen ya Naik gunung ya Mobil derek Naik gunung Derek truk full muatan Gitu kan Boleh juga guys Oke sekarang kita lagi konten Mencari mobil langka Gitu kan Ntar kali ya Bentar aku lepasin dulu Kalau gitu sekarang kita lanjut lagi aja Ketempat mobil langka selanjutnya Berarti tadi disini ada dua ya Pertama mobil derek Habis itu mobil klasik drag Temen-temen Sekarang kita langsung lanjut lagi aja Ketempat mobil langka selanjutnya Biar cepet kita spawner Atau teleport aja kali ya Bentar Mana sih Nah ini dia disini guys Disini ya Ini tempat yang meliuk-liuk ini Ini adalah tambang ya Kalau gak salah sih tambang Coba kita kesini aja Habis itu kita teleport Oke mantap Disini kalau gak salah Ada Dimana masuknya Nah itu dia temen-temen Disitu ada mobil derek Atau yang sering aku bilang itu Mobil truk freepot Nah ini dia Bentar Coba kita derek Bisa gak sih Mobil truk sebesar ini Kita derek Kira-kira mampu gak temen-temen Bentar Berhenti 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 Bisa gak Bisa gak Bisa gak Bisa gak Gak kuat guys Tuh Marah dong yang supirnya Wah dikroyok Dikroyok Parah Parah Kita dikroyok guys Dan mereka malah berantem bertiga gitu Gimana sih NPC GTA 5 itu emang random Kirain mau ngeroyok Malah berantem bertiga Kalau gitu kita ambil aja Mobil Tambangnya yang masih baru Di atas sana Nah ini dia ya Mobil langka selanjutnya Kalian hitung aja Udah berapa mobil Atau berapa kendaraan langka Yang kita dapetin di GTA 5 Tanpa mod kali ini Temen-temen Ini dia Tempat mobil Dan truk ya Coba kita naikin Yang ini bisa gak Bisa dihidupin gak Yang ini guys Oke kita masuk kesini Mantap Kita naik yang baru ya Bersama Trevor Oke kira-kira bisa hidup gak Bisa hidup temen-temen Dan langsung Bisa kita naikin Kita juga bisa ngerusuh Pake ini guys Ini hampir Kekuatannya hampir-hampir Mirip sama tank ya Kalau di jalan ya Gak bakal hancur gitu kan Walaupun ditabrak-tabrakin Coba kita kamera dalam gimana Oke ini dia kamera dalam Dari mobil ini Kita nyebrangin rel aja Gak ada kereta kan disitu kan Oke mantap gak ada ya Aman ya Tinggi banget gitu kan Buset Sumpah Mobilnya tinggi parah guys Coba kita kesini Kamera luar lagi Nah ini dia Itu ya Kalian bandingin sama mobil-mobil biasa Gede parah Coba kita ngerusuh Di jalur sebelah sana Temen-temen Kita putar arah dulu kali ya Muat gak disini guys Trabas aja Oke mantap Bisa diterabas Gitu kan Tuh game-game gak guys Tapi sayang belakangnya Gak bisa dinaikin ya Yang angkut pasir itu Gak bisa dinaikin guys Kita tabrak-tabrak aja mereka Tuh Gak bakal hancur mobil ini temen-temen Jadi ini mobil langkah yang keberapa Tadi kalian hitung sendiri aja Sekarang kita pergi lagi dari sini Kita lanjut berburu mobil langkah Selanjutnya Kita tabrak-tabrakin mereka semua Buset Tuh ya Mereka masuk kolong mobil ini guys Tuh Gak tau mereka gimana Kita lihat Tuh Buset Sampai kebalik-balik gitu temen-temen ya Kita pergi aja dari sini Let's go Tempat mobil langkah selanjutnya Ada disini Nah di ujung sini Ini kalau gak yang ini Yang ini temen-temen Kalian tandain aja disini Tuh ya Di deket sini guys Kita langsung menuju kesana aja Biar cepet kita terabas aja kali ya Coba Kita terabas kesini guys Bisa gak? Oke mantap Bisa Nah itu dia di rumah sebelah kiri Yang ada di atasnya Kepala hewan ya temen-temen ya Kalian lihat gak tuh Ada patung kepala hewan Disitu ada mobil langkah selanjutnya Ini kuat gak najak lewat sini Kita belok kesini dulu Mantap Kita lihat apakah ada Soalnya random Oke mantap Ada ya Kalau gak ada kalian bolak-balik kesini aja Ntar mereka atau mobilnya Bakal muncul sendiri temen-temen Karena ini bukan mod Jadi random Kadang muncul Kadang enggak Nah ini dia Mobil Langkah di GTA 5 selanjutnya Hanya ada disini Kita naikin Mantap Udah yang keberapa guys Nah ini seru juga Buat off-road off-road Naik gunung Bahannya udah Kayak titiknya Dimas segedenya Kita pergi dari sini guys Coba kita naik gunung Kedepan sana ya Siapa yang setuju Bikin konten Balap off-road Naik gunung Tuh geset Nah mobil ini Bisa buat kalian Off-road off-road Kayak gini temen-temen Ya pelan-pelan Bisa buat kayak gini Nggak bakal nyangkut gitu kan Kita buat naik gunung sini Mantap Dalamnya agak burik Temen-temen Bisa nerambas gitu Mantap Coba kita Gilas mobil-mobil ini Bisa enggak guys Nih ya bisa enggak Bisa enggak Tuh ya mobilnya bisa Masuk kolong gitu Temen-temen Making tingginya mobil ini Gitu kan Bentar-bentar Kita coba sekali lagi Bisa enggak Tuh game-game enggak Berhenti dulu Berhenti dulu Bisa enggak Oh tuh bisa ya GG ya Tuh Mobil di atas mobil Gitu kan Kalau gitu kita langsung lagi aja Menuju tempat kendaraan Langkah selanjutnya Yang ada Di GTA 5 Tanpa mod Nah tempat mobil langkah selanjutnya Ada disini Ini aku tandain dulu ya Biar kalian tahu Nah disini ini kan bandara Kalian cari aja Di sebelah sini Di ujung sini Nah ini dia ada Bangunan kotak gini Temen-temen Kalian tandain aja Disini Nah ini adalah Menurutku Kendaraan langkah Terfavorit ya Bagi player GTA 5 Karena kendaraannya itu Anti peluru Temen-temen Beneran anti peluru Gitu kan Beneran Terima kasih pak Tumpangannya pak Aku mau turun dulu pak Ini pak Saya kasih hadiah Tanda terima kasih Atas tumpangannya Kita turun dulu guys Oke mantep Mobil rahasia Atau mobil langkahnya Itu ada disini Ada di bangunan yang Terbengkalai ini Kita langsung kesini aja Mudah-mudahan ada Nah ini dia Sekali lagi aku ingetin Kalau ini bukan mod Aku lupa sih Nama kendaraan ini apa Udah kayak mobil Death Race ya Dan mobil ini itu The real Anti peluru Ya tanpa Mod temen-temen Coba kita buktikan ya Ini kalau ngerusuh Pakai mobil ini Lawan polisi Gitu kan Udah OP parah Coba kita Berhenti dulu disini kali ya Suaranya sangat parah Gitu kan Bentar Coba kita menepi dulu Temen-temen Coba kita menepi disini Dan kita buktikan Apakah benar mobil ini Anti peluru Kita bakal tembak Pakai senjata Oh ini dia Pakai senjata ini kali ya Tuh Tidak melacak guys Ini dia Mobil lain Kalau ditembak Pakai ini Bentar doang Langsung meledak Nah ini kita tembak-tembakin Terus Gak meledak-meledak Temen-temen Kebel banget Gitu kan Darah mobil ini Tuh guys Tuh Gak meledak-meledak Tuh aku tembak-tembak Terus Gak ada muncul api Tuh Kalian lihat tuh Asapnya juga Gak muncul sama sekali Temen-temen biasanya Kan kalau ditembak gini Udah muncul asap Terus meledak Gitu kan Coba ya Aku bedain sama mobil yang biasa Bentar Nah ini kali ya Permisi pak Mobil kamu mau saya jadikan Bahan percobaan Coba ya Coba ya tuh Bentar doang Mobil biasa langsung meledak Nah yang ini Kita tembak-tembak Gak meledak Berarti tadi kebalik Seharusnya kita ngambil mobil ini dulu Habis itu baru mencuri tank Ke base militer temen-temen Cocok gitu kali ya Nah ini dia guys Mobil anti peluru Di GTA 5 Tanpa mod Kalau gitu kita langsung pergi aja Menuju mobil Langkah selanjutnya Kita cari dulu guys Aku juga lupa Mungkin Di mana ya Bentar 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 Ini bukan Nah ini disini Disini guys Ini ya Ada bangunan berbentuk Seperti ini Nah kita tandain disini Ini kalau gak salah Itu rumah artis ya Nah disini temen-temen Atau di dekat danau ini ya Bentar kita coba kali ya Merobos base militer kali guys ya Mobil ini kalau ditembak Sama tank Kira-kira bakal meledak Gak gitu kan Oke kita udah hampir sampai Nah ini dia Kalau kalian ingat ya Misi Prot-prot Kita masuk ke dalam rumah Orang kaya Yang misi Prot-prot kemarin guys Nah ini ya Rumah artis Dia punya banyak mobil Disini bentar Kita turun dulu ya Nah di dalam sini guys Ya gak ada Tuh kan aku bilang kan Dia ini apa namanya Random Kadang ada Kadang gak Bentar kita keluar dulu ya Coba kita keluar agak jauh dulu Abis itu ntar kita masuk lagi temen-temen Sabar 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 Mungkin kita pukul dulu Satpamnya kali ya Biar mobilnya muncul Nah coba kita masuk lagi Disini tuh ada mobil spot Atau mobil mewah guys Kalau gak salah Coba kita masuk lagi Kesini Mudah-mudahan ada ya Ini mereka ngerokok-ngerokok Gimana pak Api rokoknya kurang gak Mau saya tambah gak Api rokoknya Nah sekarang coba kita kesini Mudah-mudahan ada ya Nah tuh kan ada kan Pokoknya gitu aja temen-temen Kalian kalau gak muncul Kalian pergi dulu Jauh Ntar datang lagi Pasti dia bakal nge-spawner Nah ini Yang pertama mobil yang mirip McLaren ini ya Udah yang tau gak namanya apa Kalau di GTA V Dan ini satu lagi Zentorno Yang mirip Lamborghini Tuh Dua mobil mewah Ada disini Kadang muncul juga Mobil mewah yang lain Pokoknya kalau kalian Mau cari mobil mewah Di GTA V Kalian kesini aja ya Kadang muncul Zentorno Kadang muncul yang itu tadi Kadang muncul juga yang lain Kalian kesini aja Tuh ya Bentuknya gini sih temen-temen Mirip-mirip Lamborghini Tuh mirip-mirip Lamborghini Bentar coba kita buka dulu ya Kita buka Ya malah upgrade Komcak Kita buka Mana dia buka Buka Nah ini dia kita buka Ya pintunya doang Bisa kebuka Komcak Gini doang sih guys Coba kita keluarin Satunya lagi ya Karena aku gak mau pake Dua mobil ini Aku mau coba pake Mobil ini Anti peluru Ke base militer ya Kita buktikan Apakah mobil itu Tahan dengan tembakan Dari meriam tank Nah ini satunya temen-temen Turismo ya Itu ada tulisannya ya Kalau gak salah namanya Di GTA V Mirip-mirip McLaren Tuh kenceng banget guys Digas dikit Yah Mobil kebalnya Hilang komcak Tuh tadi disini guys Yaelah gitu ya GTA V Ditinggal bentar Mobil hilang Dasar Coba yang ini kita buka Bentar ya Kita buka dulu yang ini guys Bisa dibuka gak mesinnya Oke Mantap Di luar nalar Buka kap mesinnya Di belakang gitu ya Boleh juga guys Mangap Mangap dong Mobil mangap Bentar kita tutup lagi Bentar copot Ini kalau kita bawa jalan gini Copot gak ya Copot temen-temen ya Bentar Coba copot gak Wih GG Gak copot Gak copot guys Nahan angin gitu kan Tetap kenceng GG mobilnya di luar nalar Boleh juga gitu kan Tuh Gak copot Kap mesinnya komcak GG GG Kita tutup lagi temen-temen Bentar Kita langsung lanjut lagi aja Ketempat mobil langkah lainnya Di GTA V Bentar aku tutup dulu ya Oke mantap Nah kita langsung menuju Ke mobil langkah selanjutnya Ntar terakhir kita coba Mobil kebal tadi ya Let's go Mobil langkah selanjutnya Ada disini Nah di deket pantai sini Temen-temen Kalian geser aja Kesini Ada di sekitar Nah ini ya Di bangunan ini Kalau gak salah Di studio ya Kalau gak salah ya Coba kita masuk kesini guys Kok gak ada ya Yaelah malah ada Avanja Enggak-enggak ya Kalau Avanja itu mod ya Jangan ditiru ya Bukan ya Kalau yang Avanja ya Bentar Kita cari dulu temen-temen Dia di sekitar sini kemarin Dia di sekitar sini kemarin Mana ya Kok gak ada ya Apa harus pergi dulu Baru muncul Nah dia di sekitar sini guys Property buat film Gitu kan Coba kita keliling-keliling dulu Mungkin baru muncul Coba kita kesini Mungkin udah muncul guys Coba ya Apakah sudah muncul Nah Kan bener kan Muncul kan Ini dia Mobil langka Yang keberapa Aku juga udah lupa Ini dia ya Mobil langka Klasik Ori GTA 5 Tanpa mod Oke mantap Bisa hidup Menjadi klasik Gitu kan Kita kabur dulu Dikejar astronot Kita dikejar astronot guys Nah sekarang kita langsung Pergi aja dari sini Udah berapa mobil langka Aku juga gak tau Kebanyakan sih ya Kita lanjut ke tempat Mobil langka yang lain ya Di GTA 5 Ada beberapa lagi sih Ntar terakhir kita ambil Mobil yang anti peluru lagi Buat ke base militer Oh iya Ada satu lagi mobil langka Mobil limo ya Mobil yang panjang ya Itu tempatnya ada Di bandara Kalau gak salah Kita spawner gini aja Spawner lagi Kita teleport aja Biar cepet disini Temen-temen Kalau gak salah ya Mudah-mudahan ada ya Kalau teleport ya Oke mantap Kita langsung kesana aja Terus teleport Nice Kita lihat ya Langsung kita putar kesini Nah dia itu ada di hanggar Yang sebelah sini Kalau gak di hanggar Yang sebelah sana Atau yang besar ya Pokoknya kalian cari aja Hanggar yang besar Dia biasanya parkir Di hanggar yang besar Temen-temen Pokoknya kalian kelilingin aja Bandara Nah Nah bener kan ini dia Udah gak kaget lagi Karena udah sering lihat Disini Ini dia Mobil limosin Sepanjang titip Dimas Kita naik ini Bisa gak dikunci Oke Gak dikunci temen-temen Buset panjang banget Ini beloknya gimana Gitu kan Coba bentar ya Kita modif Bisa gak mobil panjang Ini buset Peleknya ya doang Bisa dimodif Bentar Coba kita buka pintunya Emang pintunya bisa kebuka semua guys Bisa kebuka semua dong Pintunya Dalamnya mewah ya Mewah banget Dalamnya Oke kita keluar dulu Mantap Kita pergi dari sini Buset nyangkut dong Jadi ini ya Mobil mewah GTA 5 ya Mobil limosin Mobil-mobil orang kaya Coba kita naik Ke atas sini Bisa gak guys Ini lewat sini Bisa gak Cerong Slow motion Mantap Ya elah Lama banget Jatuhnya drama Kita tunggu dulu temen-temen Tuh kalian lihat Lama banget jatuhnya Oke Meledak gak Gak meledak Sepertinya Kita buktikan Kekebalan mobil ini guys Sebelum kita akhirin Konten ini Kalian komen juga Di bawah Kira-kira kita bikin Konten apa lagi Yang seru Di GTA 5 Atau game lain Oke langsung Jintang 4 Mana dia tanknya Kita buktikan Kekuatan Mobil ini Mana dia guys Belum ada Jumpa tanknya Wah ada pesawat Yang mau lepas landas Ya mau parkir Komcak Pesawatnya mau parkir Kita tarik pesawatnya Sini 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 Gak jadi parkir kamu Kita direct pesawatnya guys Kita putar arah Kesini Komcak Oke mantap Kita lepas lagi Ya mantap Ya putar-putar aja terus pak Mana tanknya guys Kita tunggu ya Aku penasaran Kira-kira Mobil ini Kalau ditembak tank Meledak gak Ditembak Maksim Gun Tadi masih aman Oke ini dia ya Kita tampang Buset Tuh ya Nabat dari belakang Kretnya kebalik ya Oke ayo tank Tembak aku tank Nih Kita pasang disini Kita lihat ya temen-temen ya Ada tembak Buruan kocak Oke gak lecet Tembak lagi Tembak lagi Oke Gak lecet temen-temen Tembak terus Tuh gak lecet guys Ternyata memang bener kebal ya Tuh kalau kalian mau ngerusu di GTA 5 Tanpa mod Kalian tinggal ambil aja mobil ini Langsung menuju base militer guys Tuh Gak apa-apa Gitu kan Deril kebal Coba kita kamera dalam Tuh gini ya Kamera dalamnya temen-temen ya Antui Trevor di dalam Oke temen-temen Jadi sampai disini dulu Kontenku kali ini Terima kasih yang udah nonton kontenku Dan yang udah nonton live streamingku Kita ketemu lagi di next video Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax